Desa Polres Mojokerto berhasil meringkus dua pelaku pembunuhan terhadap siswi SMP warga desa Mojojajar, Mojokerto, Jawa Timur. Kedua pelaku dendam terhadap korban hingga tega menghapisi nyawa korban. Ironisnya salah satu pelaku berinisial AB ternyata masih di boh umur, yakni berusia 15 tahun. Sementara satu pelaku lain yakni Muhammad Adi berusia 19 tahun. Keduanya merupakan warga kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto. Dari hasil pemeriksaan, kedua pelaku terungkap. Motif keduanya membunuh korban lantaran dendam. Pelaku AB juga diketahui merupakan teman satu kelas korban. Keduanya sama-sama duduk di bangku kelas 9. AB kesal lantaran korban kerap menagih iuran khas kelas sebab korban bertugas sebagai bendahara kelas. Kedua pelaku membuang jenazah korban untuk menghilangkan jejak. AA ini dendam, terhadap AI dibawakan dari dunia kudia yang dendaki untuk membayar iuran khas sejumlah 40.000. Ini lapor pertama daripada pelaku. Jadi pelaku AA ini mendatangi TKP dengan mengendam-endam. Mengendam-endam kemudian dari belakang dia langsung mencekik daripada korban. Kemudian setelah disekik, kemudian dipastikan lagi setelah terjalu. Kemudian pastikan lagi disekik kembali. Untuk memastikan bahwa korban ini sudah meninggal. Terkait dengan persubuhan, persubuhan mayat memang sangat sulit untuk dihidupi dan berberan tetap kita sampaikan. Sebelumnya warga desa Mojoranu Mojokerto, Jawa Timur digegerkan dengan temuan jasad dalam karung di bawah jembatan rel kereta api. Temuan jasad korban, pembunuhan terungkap. Dari hasil penyelidikan tim reskrim Pores Mojokerto Kota yang melakukan pencarian terhadap korban hilang pada 15 Mei lalu. Setelah ditelusuri, tim reskrim berhasil membekuk dua pelaku. Dari hasil pemeriksaan, kedua pelaku telah mengakui perbuatannya. Hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait motif pembunuhan dan adanya keterlibatan pelaku lain. Selamat Wibowo, Mojokerto, Jawa Timur.